Terima kasih. 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 Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh sahibul fadillah Datuk Haji Mustafa Kamal bin Haji Ahmad Fauzi, imam besar negeri Sarawak dengan segala hormat dan takzimnya majlis mempersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah. Anugerah anugerahkanlah kami. Terima kasih. Lindungilah kami. Terima kasih. 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 The role of this expo today is to disseminate information on the most recent educational opportunities for students, particularly SPM leaders, who have just received their result. This will allow students to make the best choice and decision to their future undertaking while also benefiting from the financial assistance provided by the Shroud Foundation. For the first time, we are collaborating closely with our strategic partner, the Sarawak Resident Office and District Office, the Education District Office, to help us to organise this expo. I am extremely grateful for their assistance in making this event a successful. For your information, this initiative currently involves 43 District Office and 30 Education District Office with 42 venues which you can see on the screen. Today, weakness students can obtain information and guidance at their doorstep. We anticipate that approximately 12,000 students will benefit from this initiative. I would like to urge and encourage all students to attend this expo. This expo provides counseling session, exhibition and opportunity for students to enroll at our participation institution. It is attended by 10 universities. They are Sarawak Foundation, our sub-organizer, Ketin, Swinburne, UTS, Sarawak Skill, ICAT College Universities, SENTEC, SATT, Laila Taip College and Palita Mas Laut. In addition to that, the most recent collaboration we have is with Sarawak Land and Survey Department. We will manage their scholarship to sponsor students doing diploma in town and country planning at UITM Sarawak. Successful students are granted job after graduation under the state service for five years. This is just one of the example that students are unaware of, which is why this expo is so important and must be organized for them to gain access to the most up-to-date information. I wish to thank the participating institution for assisting us at the same time they can promote their own products and services. Before I conclude, I would like to thank everyone who helped to organize this event in their respective district. This includes Residence and District Office, Education District Office and others. Thank you also to the Minister, Deputy Minister, State Legislative Assembly Members and Members of Parliament, who have joined us online to take the time to listen to our Premier of Sarawak remarks after this, as well as the rakyat in your district. Thank you for your attendance and support. Thank you once again to Yang Ahmad Bahamad, Premier of Sarawak, for your presence today and readiness to officiate this important occasion this morning. Thank you, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha Tuan Haji Mersal Pengarah Yayasan Sarawak di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tibalah kita ke kemuncak majlis pada pagi ini. Sekali lagi, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Mersal Pengarah Yayasan Sarawak untuk menjemput dan mempersilahkan yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Bintu Dato' Abang Haji O Peng, Premier Sarawak untuk menyampaikan amanat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sarawak ku sayang. Yang berhormat, saudara Dato' Amar Jawur Samion, Setiausaha Kerjaan Negeri yang saya difahamkan bersama dengan kita secara bucul. Yang berbahagia, Datuk Seri Haji Muhammad Abu Bakar, Timbalan Setiausaha Kerjaan Negeri yang juga Timbalan Pengurusi Yayasan Sarawak. Yang berbahagia, Datuk Dr. Sabariah Putit, Timbalan Setiausaha Kerjaan Negeri yang juga ahli lembaga Yayasan Sarawak. Yang berbahagia, Datuk Dr. Azhar bin Haji Hamad, Pengarah Pendidikan Sarawak yang juga ahli lembaga Yayasan. Yang bersama saudara Tuan Haji Masal bin Abang Rosli, Pengarah Yasan Sarawak. Dia berjumputan ketua-ketua kaum, selanjutnya anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian. Pertama, saya memanjat syukur kepada Allah SWT kerana pagi ini saya dapat bersama-sama di majlis perasmian ekspo pendidikan Sarawak yang diajurkan oleh Yayasan Sarawak dengan kerjasama Jabatan Pendidikan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan taniah kepada pihak penganjur kerana dapat mengadakan ekspo ini dan juga dikaitkan dengan pembangunan di seluruh negeri Sarawak melalui virtual di seluruh daerah dan juga kita di Dewan Jamilah Yasan Sarawak. Saya juga mengucap selamat datang kepada ahli-ahli yang berhormat, wakil-wakil rakyat yang bersama dengan anak-anak pelajar kita di seluruh daerah yang dapat saya lihat daripada skrin ini. Saya harap dengan adanya penglibatan kita bersama dalam sektor pendidikan ini, kita dapat melonjakkan mutu pendidikan, menerahirkan insan yang mempunyai ilmu dan selanjutnya menggunakan ilmu yang relevan dengan pembangunan yang sedang berlaku ketika ini di seluruh negara malah di seluruh dunia supaya kita bersedia untuk menyalankan tugas kita masing-masing berteraskan dengan ilmu yang terkini. Hari ini saya ingin membawa anak-anak pelajar melihat masa depan anak-anak pelajar sekalian. Kerjaan kita telah menubuhkan beberapa infrastruktur pendidikan dari level sekolah rendah sekolah merengah dan seluruhnya institusi pengerjian tinggi. Ini adalah satu lonjakan untuk kita memberikan kemudahan kepada anak untuk meneruskan pelajaran ke peringkat yang paling tinggi. Dan Yasan Sarawak pula memberikan segala bantuan yang dapat diberi termasuklah berseri kerana mereka yang tidak dapat mempunyai pendapatan bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Dahulu kita bergantung kepada biasiswa sahaja daripada kerjaan dan hari ini kita mempunyai satu yayasan sejak tahun 1970. Mula-mula kita menghantarkan anak kita di Semenanjung di sekolah-sekolah Asrama dan hari ini kita dapat melihat kesannya. Banyak pemimpin kita telah menuntut melalui skim Yasan Sarawak. Baiknya doktor lah, baiknya menteri lah, semua keluar daripada skim ini, dan ketika itu jumlah pelajar Bumi Putera yang masuk ke tingkatan 6 mengambil peperiksaan HSC High School Certificate dan memasuki institusi pengajian tinggi sangatlah kecil. Dan hari ini dulu kita bergantung kepada institusi pengajian tinggi di Semenanjung khususnya MU dan juga UKM. Tapi hari ini kita sudah ada mempunyai institusi pengajian tinggi di Sarawak sendiri. Dan sepas mendapat basic degree, sudah tentu dapat melanjutkan pelajaran kepada post grade dan dari situ ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi inilah kemudahan-kemudahan yang ada. Maka anak-anak pelajar kita hari ini haruslah melihat peluang dalam jurusan-jurusan disiplin yang relevan dengan pembangunan yang berlaku ketika ini. Kalau terlalu banyak daripada disiplin arts dan social, mungkin kita menghadapi suasana di mana graduate kita, keraduan kita tidak dapat kerja. Kerana peluang pekerjaan dari sudut ini kurang. Tetapi kalau kita mempunyai jurusan yang memboleh kita bekerja dari sudut teknikal dan kepakaran kita masing-masing, dari sudut disiplin engineering kah, cyber security kah, dan yang baru-baru ini, maka kita dapat melahirkan anak yang kreatif dan juga disebut sebagai inovatif yang seadil dengan kehendak masa. inilah yang harus kita lahirkan. Saya memberi contoh, ekonomi kita agak kuat, tetapi kita bergantung kepada tenaga luar. Apabila orang Indonesia tak dapat datang, maka kelapak sawit kita pun menurun. Tidak ada orang nak ngolek buah kelapak sawit. Tapi kalau kita ada mempunyai skill yang boleh mencipta, mungkin kita boleh menciptakan satu device, satu mesin, di mana kelapak sawit boleh diambil oleh jentera. Sama ada masak, nak masak buah, kini itu ada apa disebut sensor dengan artificial intelligence. Yang ini boleh membaca sama ada buah itu masak atau tidak. Ini cara baru semua dan kita tidak bergantung kepada tenaga luar. Dan gaji pula adalah tinggi. With the skill, you are rewarded with a very high salary because of your expertise. Jadi ini masa depan kita. Dan sebab itu saya rasa ekspo begini, boleh memberikan panduan kepada anak pelajar memilih jurusan yang harus diambil. Dan kita ada beberapa pusat letihan di bawah YASAN Sarawak untuk mengkaji dan selanjutnya memberikan pelajaran yang sedemikian. Sebab itu kita melabur banyak kepada pendidikan. YASAN Sarawak kini mempunyai aset universiti kita. Swinburne asetnya ialah menerusi YASAN Sarawak kerajaan negeri. Swinburne Universiti. Universiti ketin begitu juga. Kita ada universiti di Sibu iaitu Universiti Teknologi Sarawak. Kita ada pula ICAD yang akan kita naik taraf sebagai universiti kolej pun sudah dilulus. Universiti juga. Kita ada senteng yang memiliki latihan yang perlu. Sebab itu dalam ekspo ini saya hendak memiliki maklumat yang terkini mengenai dengan dasar-dasar pendidikan kita Sarawak. Dan selanjutnya kita juga membangun sekolah antarabangsa dengan sukatan syllabus Cambridge. ini akan melahirkan anak-anak kita yang sudah kita sediakan dengan satu standard yang tinggi. Mungkin ada orang komplain kerana anak saya dapat masuk international school. Kerana standardnya tinggi. Kita mesti ada supaya standard ini dapat diterima oleh aliran sukatan pendidikan yang diterima oleh universiti tersohor di dunia. Ada seorang pelajar kita yang memasuki Harvard. Kita gembira. Kita ucap taniah kepada penuntut dari sekolah Green Road yang dapat menuntut pelajar ke Harvard Universiti buat mana universiti yang terkemuka dalam dunia. Tetapi sepas SPM beliau diberi beasiswa untuk menuntut beasiswa ASEAN di Anglo Chinese School Singapura. Dia lulus di Singapura. Dan apabila standardnya begitu tinggi di Singapura maka beliau dapat diterima di Harvard sebab penguasaan bahasa yang kuat termasuk bahasa Inggeris. Jadi sebab itu kalau kita nak lahirkan anak kita dari Sarawak melalui sukatan yang diterima antarabangsa maka dapatlah kita letak anak kita ke dalam universiti yang tersohor di dunia. Apabila mereka habis mereka adalah kalangan yang boleh bersaing dengan dunia bukan jaguh kampung tapi jaguh dunia yang kita hasilkan dari Sarawak ini harapan dan eksparasi kita sebab itu saya rasa bahawa Riasan Sarawak telah melahirkan kemudahan ini now it's up to us whether you want to do it or not the government is responsible we are investing huge sum of money in terms of education dan dalam hal ini saya rasa masa depan kita bergantung kepada anak pelajar hari ini kalau mereka medioka mediokalah Sarawak kalau mereka baik baiklah Sarawak inilah masa depan kita dan sebab itu ekspor ini mendedahkan peluang-peluang yang ada dan jurusan-jurusan yang baru maka saya ada wang laka hal karbon dulu pernah kita melakukan hal karbon dulu tak pernah kita bercerita dengan kalmet chain dulu tak pernah kita mempelajari sedalamnya ilmu kemestri dulu tak ada kita cakap dengan membuatkan ubat ubatan tapi inilah keadaannya kita ada resource kita ada sumber kita hendakkan scientist yang dapat menambah nilai kepada sumber kita sebab itu institut pengajian tinggi di Sarawak jasan Sarawak mengambil bahagian kita konsolidate dan kita kerjasama dengan pihak universiti kalau kalau anak-anak pelajar kita belajar di universiti Melbourne di Sarawak kalau nak lanjut ke master degree kita boleh hantar ke Melbourne di Australia kerana universitinya sama family dan kita hantar dan mungkin kita dapat mendedahkan apa dunia ini tidak tak kongkong di Sarawak sahaja satu dua kita berkendakkan pelajar luar negara belajar di sini sebab kita buat ART ART ini adalah sebahagian daripada tarikan untuk pelajar luar negara juga belajar di sini jadi mereka ada interactive cultures budaya di antara luar negara dengan kita dan kita memberi kemudahan tersebut mari kami orang pergi luar negara sekali itu wang luar negara datang Sarawak sebab kita sudah ada kemudahan jadi kita bercampur dan kita buat jurusan-jurusan yang baru sebab ini expo ini mendedahkan kepada anak-anak kita peluang-peluang disiplin yang baru bukan bermakna saya kata tinggal nak lama ya nak lama lama juga tapi yang bidang-bidang baru ini adalah bidang yang boleh melanjutkan dan memperkuat dan memperkasakan masa depan kita dari sudut sosial dan juga dari sudut ekonomi semalam saya ditanya apakah inflasi ini apakah pandangan kerjaan saya kata barang naik mahal kena ringgit lemah kena kita import barang dari luar negara kalau ringgit lemah harganya meningkat dan kita kalau tak import kita makan tapi kita ada tanah kenapa kita import sepatutnya kita keluarkan bahan makanan dari negeri kita sendiri sepatutnya kita ekspor bukan import ini samboy pun dari negeri China samboy kudit limu tanam banyak limu ambil kudit pola samboy tapi itu pun import dari negeri China samboy dimana letaknya sains kita mesti ada sains subjek yang boleh untuk kita berfikir untuk masa depan kalau import samboy paksalah kita rekod duit antarabangsa walhal limu boleh ditanam banyak tanah tanah dikejar pola jengaya tanah dijual ini keadaan kita kita sekarang membuat jalan raya banyak-banyak tanamkanlah gunakanlah tanah kalau dari sudut Islam membazir kalau tak digunakan membazir jadi disiplin mesti ada diantara kita yang berteraskan kepada ilmu pengetahuan insyaAllah saya selaki pemimpin kita saya akan teraki barang-barang baru ini saya kelakar kalimat chain iklim dunia kenapa kita panas ini kita nanggar Afghanistan dah ada earthquake India banyak air bah flood semua disebabkan oleh dunia kepanasan nasib Sarawak masih sejuk jadi kita panas kita tahankan sejuk ini dan kita mempunyai banyak comparative advantage dari sudut ini saya nak memberitahu anak-anak pelajar tiga hari yang lepas kita menyaksi kerjasama diantara sebuah syarikat daripada Thailand dengan Petonas untuk memisah dan membangunkan sauer gas di mana karbon dioksid jadi pecah akan apa nama menghasilkan sauer gas mereka berkendak kat enam ratus jenta apa nama jurutera jurutera kemikal enam ratus orang kena nak cari enam ratus ya depan anak pelajar depan itu lah harap kita ya baru sebuah logi kita nak adakan dua logi kena pihak syarikat akan membuat satu sebab kita ada hasil hazanah dalam tanah kita yang diprosesnya mengeluarkan gas kalau enam ratus satu logi dua logi berapa seribu dua ratus jurutera dan alih kimia sendiri nak cari kan orang luar orang sauer komplain apa orang luar saja tapi mungkin kita ada kemahiran we have our own skill we have we know the technology you are the people who will produce dead gas dan akan naik tingkat yang lebih tinggi ini baru dua logi hydrogen lagi saya pun bingung juga saya pelaburan datang cukup tak orang kita cukup tak sebab saya minta Yasan Sarawak kita dedahkan inilah peluang masa depan negeri Sarawak untuk anak kita oleh sebab tak ada kepakaran kita berikan visa working visa lima tahun sekali untuk orang luar supaya anak kita boleh dilatih di bawah pakar tersebut apabila habis lima tahun itu dah pandai keluar itu naik baru ada transfer of technology transfer of knowledge saya dah buat keputusan kerjaan beri visa lima tahun saya ada setahun setahun lagi lima tahun sekali untuk saintis luar negara jadi orang kita ini biar kita boleh belajar di bawahnya habis lima tahun tentunya nak balik negerinya pun apabila nya balik biar kitalah take over kena kepakaran dah ada jadi ini cara-cara baru terpaksalah mulai untuk masa depan training kita ada IT training ke sentek kan yang jauh ke sentubung training dan nekik mesti pandai nekik jadi anak-anak pelajar saya secara ehlas bercerita hal itu kerana masa depan kita cerah sangat cerah kerana Tuhan sayang dengan kita lumut boleh keluar minyak lumut tapi dengan cara cultivation dengan betul dengan sainsnya kalau kita dapat keluar minyak daripada lumut kalah negeri Arab kenanya adalah renewable material yang sentiasa ada kaya minyak itu tahu tak minyak balon selagi balon terbang nyawa minyak kita jual lah kepada syarikat belon beli minyak produce in Sarawak tapi mesti ada kepakaran saya kini malah research on biofuil daripada algae iaitu lumut kerana teknologi dah ada insyaallah kalau 6 bulan itu nampaknya boleh di commercialize berapakah harga lumut untuk mengeluarkan minyak berapa liter yang dapat produce dan kalau yang boleh produce banyak dengan harga berpatutan kita commercialize biofuil itu dan lumut itu bukan minyak pakai mulai ubat musik cahaya tanya doktor maka mulai ubat pharmaceutical product jadi inilah saya nak dedah kepada seluruh pelajar yang ada bersama dengan kita secara virtual dan juga sini dan saya nampak bahawa masa depan kita cerah kalau kita mempunyai pendekatan yang betul dari sudut sains dan juga melahirkan anak kita yang terbilang Alhamdulillah saya telah diberitahu oleh pengarah pendidikan Sarawak dalam peperisaan SVM yang lepas anak Sarawak pun boleh tahan 500 596 mendapat straight A di seluruh Sarawak saya taniahlah kepada mereka yang mendapat straight A dan 12 orang bukan sebarang A A itu semua A plus A plus A 12 orang straight A dan A plus Taniah kepada mereka dan saya harap 596 itu akan meneruskan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi saya saya fikir masalah tempat saya ada masalah lagi kalau mari kita berpandu kepada entrance universiti UCCA apa UPU UPU di Sarawak kalau saya dapat masuk universiti kita pun universiti kita pun terbuka untuk semua yang boleh masuk saya dapat masuk UPU masuk ke Swinburne masuk ke TIN masuk Universiti Teknologi Sarawak saya ada duit seraiasan Sarawak maya berseri di Universiti Teknologi Sarawak peningkatan kemasukan bertambah termasuk bumi putera kena ada mak bapak saya dapat maya yuran sekarang itu kita ada yuran berseri termasuk masyarakat bukan benda putera kita bantu because we need everybody to transform Sarawak selagi saya menjadi Ketua Menteri Prima Ketua Menteri pula Prima saya adil dan insyaAllah asal rezeki kita bertambah kalau rezeki bertambah saya berilah puntukan kepada Yasan Sarawak untuk membantu anak kita kita doakanlah mudah-mudahan rezeki Sarawak mungkin bertambah insyaAllah akan bertambah jadi dikakak sekalian diajak daripada saya saya ucapkan taniah kepada anak pelajar kita yang telah berjaya yang masih lagi menuntut kepada ibu bapa saya juga ucap taniah kena dapat menguruskan anak-anak mereka dengan baik dan kepada ketua pemimpin-pemimpin kita kita tanamlah tanamlah kepada anak cinta kepada ilmu pengetahuan habis sekolah pun habis universiti pun terpaca baca buku budaya baca buku mesti ada kenanya akan menambah nak dibelajar kami kenapa kenapa dah cip pakai lagi nak dibelajar kami ekonomi teori ekonomi land labor capital ni ada lagi kenapa kami belajar ekonomi ilmu ekonomi the first thing you must know is factors of production labor land labor capital kena tu netherland digital netherland masang setelit di angkasa netherland mampu sekitar dia paksa belajar paksa baca buku ini tu mengenakan hal apa nama kepanasan suhu kalau lebih pada 1.5 degrees celsius planet kita akan cair bayang kita mendunia itu cair otomatik kita pun cair ini yang dihadapi dunia itu belajar nak nyuruh dunia itu sejuk sebab kanun tanah kita saya pindah supaya kita dapat store simpankan dalam tanah ada juga metod simpan tanah jadi inilah sahaja daripada saya saya ucapkan selamat maju jaya moga-moga anak pelajar kita akan terus meningkat ilmunya setinggi tinggi yang boleh sekian salamualaikum warahmatullahi beratuh terima kasih yang amat berhormat seterusnya dimohon yang amat berhormat melancarkan gimmick perasmian ekspor pendidikan Sarawak dengan memotong ribbon pada fishtail untuk pengetahuan hadirin sekalian penurunan fishtail ekspor ini akan diadakan serentak di semua daerah seperti yang kita boleh saksikan selamat menikmati demikianlah tadi perasmian ekspor pendidikan Sarawak terima kasih yang amat berhormat Premier Sarawak dan div-div kenamaan sebagai tanda terima kasih kita dengarkan sedikit teriakkan dari pelajar-pelajar yang turut serta menerusi platform Zoom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadirin dan yang dihormati berita baik dan hadiah buat anak Sarawak pusat kecemerlangan teknikal Sarawak Sentex baru-baru ini diiktiraf sebagai hub bidang ekonomi digital oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob istimewanya kuatikah pelantikan TVED Collaboration Hub TCH tersebut disampaikan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Sentex Tuan Haji Sain Muhammad Hussein Wan Abdul Rahman semasa majlis penyerahan semasa majlis perasmian penutupan sambutan minggu TVED Negara MTN 2022 di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam Selangor pada semalam untuk makluman TVED Collaboration Hub merupakan sebuah model ekosistem kolaborasi strategik antara institusi TVED kerajaan dan industri melalui perkongsian sumber kepakaran peralatan dan lain-lain berupaya menjadi pemacu kepada agenda pemerkasaan TVED Negara sehubungan itu melalui Sarawak Ekonomi Digital kerajaan Sarawak telah memberi mandat kepada Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Sarawak MEITD dan Akademi Digital Sentex dalam pembangunan kemahiran dan bakat digital Sentex menawarkan program-program yang mempunyai pensijilan industri antarabangsa kepada golongan berkelayakan SPM Lepasan Sekolah Diploma Ijazah Sarjana Muda Sarjana dan Keatas Tuan-tuan dan Puan-puan serta hadirin-hadirat yang dihormati sekalian sebagai tanda penghormatan di atas pengiktirafan berkenaan Sentex diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Tuan Haji Said Muhammad Hussein berbesar hati menyerahkan watikah pengiktirafan tersebut kepada yang amat berhormat Dato' Patingi Tan Sri Doktor Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Bintu Dato' Abang Haji Openg Seterusnya ialah majlis sesi penyampaian Mahadiah Cemerlang SPM kepada 33 orang penerima daripada Sekolah Menengah Sains Kucing Utara Sakura Untuk pengetahuan semua Sakura adalah di kalangan sekolah berasrama penuh di peringkat kebangsaan yang mendapat grade purata sekolah sebanyak 1.63 Dengan ini majlis mempersilahkan Puan Nurul Alina Pengetua Sakura untuk menerima penghargaan daripada yang amat berhormat Premier Sarawak Seterusnya majlis menjemput adik Amirah Fatanah Binti Ismail Adib Reza bin Shah Nazim Afiqah Binti Rosli G Farihin Danish bin Muhammad Firdaus Izian Damia Binti Hassan Udin Izhan Adam bin Zamori Izan Nasaruddin Stanley bin Abdullah Izan Hasif bin Jusma Kairul Kairul Haras bin Mahidin Kairul Mustafa bin Zulhasmi Muhammad Arif bin Muhammad Merzan Muhammad Iman Daniel bin Safi'i Muhammad Syahmi Aiman bin Saleh Nur Asma Izzah bin Ahmad Ibrahim Nur Irina Balkis binti Ahmad Hadi Nata Nur Maisarah binti Muhammad Malik Nurakasa binti Muhyiddin Syamil Sharifuddin bin Basri Wan Nazif Wan Nazif Hauzan bin Wan Nazarul Ihsan Yasmin Wildani Zafirah binti Muhammad Azrael Amzah bin Jeffrey Dayang Nur Shakirah binti Abang Rezwan Joel Anak Jack Najwa Syuhada binti Sobi Nur Aina Hadirah binti Muhammad Irwan Rosilia Anak Rojos Cheryl Lira & Siring Anak Sumbang Maizan Hariah binti Mataluddin Muhammad Mirza bin Suhaimi Muhammad Mirza bin Suhaimi Nur Fatin Amani binti Muhammad Nur Syarifah Nadia Eliana binti Muhammad Nizal dan adik Zaim Hakimi bin Hambali Terima kasih yang berhormat dan dif-dif kenamaan Seterusnya majlis menjemput yang berhormat dan dif-dif kenamaan yang lain untuk berada di bawah pentas untuk sesi bergambar bersama pelajar-pelajar camerlang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekali lagi majlis ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang amat berhormat Prima Sarawak di atas penyempurnaan pelancaran ekspo pendidikan Sarawak Majlis dengan ini berbesar hati menjemput Tuan Haji Mersal untuk mempersilahkan yang amat berhormat dan dif-dif kenamaan yang lain ke gazebo untuk jamuan tengah hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!